Intro Seberapa perlu publik harus mendengarkan penjelasan dari Winter is Coming tadi? Metafor itu harus kemudian di-breakdown menjadi sebuah narasi yang lebih kompleks. Yang ini dia sampaikan begini, pertama dia sampaikan bahwa apa yang dia sampaikan dalam forum internasional itu juga bisa nyambung, relevan dengan kondisi kita sekarang. Artinya dia menyampaikan yang disampaikan di sana itu, ternyata di kita juga dalam banyak contoh yang lain itu banyak. Substanisinya apa? Jangan serakah. Keserakan tidak pernah bermuara pada kesejahteraan. Dan itu dalam kehidupannya dia lakukan. Anaknya tidak minta proyek, anaknya tidak minta kesempatan-kesempatan. Jadi apa yang tidak, bagi saya sangat hebat. Dia tidak cuma bicara, tapi mengerjakan, melakukan apa yang dia katakan. Bukul Roky? Gini ya, Saudara Adian itu akhirnya dia sama kayak Jokowi itu. Jadi mengkonkretkan sesuatu yang seharusnya ditinggalkan pada dataran abstrak. Kalau saya seperti Jokowi, saya senang daripada Bung seperti Prabowo. Enggak. Oh, maksudnya? Iya. You senang seperti Jokowi itu? Iya. Oke. Dia baik, dia cerdas, dia pintar, dia lembut hati daripada Bung seperti Prabowo. Angku. Kenapa begitu? Angku. Menganggap orang lain bodoh, selalu menyebutkan dungu buat orang lain. Siapa Bung yang menjadi hakim buat kebincaraan orang lain? Baik, Ibu Roky itu ada satu orang lain. Ternyata dong. Arogansi. Ciri khas, baik, kaum intelektual selalu membuka kebenaran dari pihak manapun. Berikan Roky, menyelesaikan argumentasi orang yang bilang bodoh, dungu, dan sebagainya. Itu kan kebiasaan Bung, toh. Dan Bung senang dengan cara seperti itu. Oke. Silahkan. Bung senang menghakimi orang lain bodoh, dungu, dan sebagainya. Kalau sudah selesai, saya ngomong ya. Tidak perlu selesai. Baik. Bung Roky, silahkan. Waktu kita tidak banyak. Gimana? Gini ya. Dungu itu artinya, orang yang tidak mampu menghubungkan dua premis supaya tiba pada konklusi. Barusan Ibu perlihatkan itu. Saya perlihatkan ulang ya. Ibu bilang tadi bahwa Prabowo, saya tidak bilang Prabowo. Prabowo itu tidak ada yang orisinil. Terus Ibu bilang bahwa, emang apa yang orisinil di bumi ini? Oh tidak. Ini kalimat baru. Apa yang baru? Bukan orisinil. Apa yang baru? Saya katakan dalam rangkaian bahwa sejarah adalah pengulangan. Oke, oke. Apa yang baru dalam sejarah? Kita kembali ke laptop. Bukan apel orisinil. Bung Adian, Bung Roky. Bung sendiri mengerti kalimat saya salah. Bung Adian. Bukan, kita tidak benar orisinilitas. Bapak, Bapak, Bapak. Apa yang baru dalam sejarah? Jangan kan yang baru. Konteksnya adalah sejarah. Bapak, Bapak. Sejarah selalu berulang. Baik. Apa yang baru dalam sejarah? Bapak, Bapak. Bung Adian, Bung Adian. Saya minta waktu satu menit-satu menit terakhir dari Anda. Kita bicara mengenai bagaimana metafor, logika yang agak mungkin tidak mudah dipahami oleh publik kebanyakan. Kemudian ini akan menghiasi 7-8 bulan ke depan selama masa kabarnya. Menurut Anda akan seperti apa panorama ruang publik kita? Ruang publik kita diisi oleh kedunguan memang. Dan itu faktanya. Saya berupaya untuk tidak menyebut dungu, tetapi faktanya bertambah terus. Adian dari tadi lakukan hal yang sama. Jadi dia berupaya untuk jadi demagog, menghentikan pembicaraan saya. Supaya dia tidak dijebak di dalam logik yang palsu itu. Tadi yang saya sebut adalah baru. Bahkan yang baru pun you halangi untuk terbit. Tapi artinya senang kalau presiden calon-calon presiden memakai metafor-metafor yang kemudian mengatakan sesuatu yang baru. Bu mengutipkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan. Waktu kita tidak terlalu banyak, Pak-apak. Silahkan. Sedikit saja, singkat saja. Metafor itu adalah kemewahan di dalam diplomasi. Karena itu, sekali orang mengucapkan metafor, maka interpretasi akan menggiring dia masuk di dalam suatu pretora. Sehingga terjadi semacam, oke, winter is coming. Nah sekarang, winter is coming itu diterangkan ulang secara konkret dengan contoh di Indonesia. Jadi buat apa pakai metafor? Jadi kelihatan bahwa Pak Jokowi itu sebetulnya sepatunya kegedehan dan di dalamnya ada pasir. Baik, Bang Grogi. Oke, Bu Hadian, 30 detik dari Anda terakhir. Bagaimana metafor kemudian dipakai oleh para calon presiden dalam ruang publik? Ya kita sih menikmati, tapi apakah publik akan happy dengan metafor-metafor seperti itu yang dipakai? Retorika-retorika. Alat ukur happy tidaknya apa. Kalau dalam situasi ketika dibalik kemarin, semua standing applause. Bukan soal metafor. Sebentar, enggak dong. Apisiasi yang muncul dari publik, publik mana yang mau kita panggil? Mana ada tamu yang mau maki-maki tuan rumah? Bung Roky, biarkan Bu Hadian memberikan. Nah kedua, tadi di acara Dias Natalis, lanstram itu, jelas sama. Bahwa kemudian apa yang disampaikan oleh Bung Roky Gerung, dia tidak merepresentasikan siapa-siapa kecuali dirinya. Tapi bahwa publik yang datang di Bali, maupun yang tadi sepagi, semua memberikan aplausi luar biasa. Ya kalau enggak beli aplaus, nanti Bung Roky Gerung akan suruh tepuk tangan. Ini juga tuduhannya tidak mendasar. Jangan begitu. Baik, ya harus tepuk tangan. Bahwa kemudian Bung bagian dari kelompok yang akan kalah di kemudian hari tidak perlu bersikap sini seperti itu. Terima kasih telah menonton!